selamat menikmati gak bisa kita sebutin namanya kita kasih inisial aja ya M ada lebih baik langsung aja kita nyanyi-nyanyi ke dia permasalahan apa sih yang sebenarnya dihadapi nama dia so dari M kamu nyampe sini tuh sebenarnya ada permasalahan apa yang kamu hadapi kok bisa bisa dateng nyari kita-kita gitu bisa di omongin ke kita sebenarnya tiga bulan kontrak kerja pertama saya diawali tahun 2008 di kontrak yang pertama saya saya jalani selama tiga bulan karena di terminit majikan setelah di terminit majikan saya pindah agensi pindah agensi dan cari majikan lagi setelah dapat majikan lagi saya pulang ke Indo dari Indo saya nunggu visa berangkat lagi ke Hongkong dan di tempat kerja saya yang baru di rumah majikan yang saya yang baru setelah saya dua bulan setelah dua minggu teman saya minta bantuan untuk jadi saksi jadi saksi di bank untuk dia pinjam duit setelah itu saya gak nanya saya gak nanya dia pinjam duitnya di mana di bank mana saya gak nanya setelah saya terus sekarang dengan masalah yang kamu hadapi kamu ada sedikit usaha atau gimana nyari teman yang minta tolong itu semua yang kamu minta tolong itu sekiranya ada harapan gak buat ngebantu kamu atau seenggaknya jalan keluar yang kamu ambil dari masalah ini itu apa saya udah mencoba menghubungi konsulat dan udah minta bantuan juga ke caritas dan konsulat menyuruh saya sekarang dari segi kayak gini ya dari semua peristiwa yang kamu hadapi ada sisi penilaian tersendiri gak buat kamu tentang seorang teman atau tentang gimana kamu bisa melihat gak perbedaan atau yang kesan tersendiri buat kamu arti sebuah teman itu apa arti sebuah teman sebenarnya banyak teman teman adalah segalanya bagus banget sebenarnya prinsip kamu tentang sebuah teman itu bagus banget jadi semoga kita-kita semua teman-teman kami ada disini bisa nyelesaikan permasalahan kamu juga usaha yang kamu usahain untuk masalah ini bisa cepat terselesaikan dan kamu bisa tetap kerja di Hongkong buat masa depan orang-orang di rumah dari kamu ada lagi gak yang ingin kamu sampaikan atau seenggaknya pesan-pesan buat teman kamu yang untuk hati-hati lebih jauh hati-hati ke depannya jangan sampai mereka bernasib sama kayak kamu itu ada gak pesan-pesan buat mereka pesannya yang utama jangan pernah berhubungan dengan bank kre ya kayaknya semua teman-teman jadinya hati-hati banget dengan bank juga masalah jadi saksi jadinya kalian juga mesti tahu posisi kamu itu sekarang lagi dimana ada dimana berapa lama majikan kamu itu siapa gimana mereka untuk menjadi seorang saksi juga pinjem bank itu kalian juga harus melihat posisi ini jadinya buat teman-teman hati-hati kita disini itu niatnya kerja bukan niat main-main ya memang semua orang butuh duit tapi kita juga harus melihat situasi juga kondisi kalau lebih baik bener juga pesannya teman kita ini jangan berhubungan sama bank kredit jadinya buat teman-teman hasilnya berapa ya nikmati aja berapa ya kita tinggal ukur aja kemampuan kita pengeluaran kita semuanya jadinya gua iwo semoga teman-teman ada ngasih teman kita ini support supaya dia bisa tetap tegar ada disini masih mau bertahan disini ketemu lagi kapan-kapan sama gua iwo lagi sama acara yang lain lagi Assalamualaikum selamat menikmati